Ikutin Ask Me Anything bersama Marco dan Marlo, dosen kece kita dan menghadirkan calon presiden selanjutnya Bapak Anies Baswedan. Wow, oke please Marco, Marlo, stage is yours. Cik, 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 cik. Selamat pagi semua, masih semangat. Siang. Pagi dong. Selamat siang semuanya. Di Sumatera Barat mungkin udah siang. Selamat datang semuanya. Berlakan nama saya Marlo, bukan abang yang satunya. Saya Marco nih. Ya jadi kali ini kita balik lagi. Seperti tadi sama konsepnya dengan kursi panas di tengah. Mana? Ini bang. Oh iya, betul. Kursi panas di tengah dan ada empat panelis yang akan bertanya. Cuman untuk nanti mungkin pertanyaannya panelisnya boleh lebih langsung aja bro. Langsung aja, jadi jangan langsung sat-sat-sat-sat ya. Iya, jangan sat-sat itu kampanyenya orang lain. Langsung to the point ya. Nah, itu langsung to the point. Iya. Karena waktunya cuma 50 menit aja. Betul. Jadi jangan pakai pertanyaan-pertanyaan yang belibet. Apalagi nyita waktu orang 10 menit gitu, jangan. Siapa tuh? Iya. Nanti buat kalian semua yang punya pertanyaan, kita gak ada sesinya. Jadi tanya ke Instagramnya Anies Baswedan langsung. Iya, betul. Biasanya dia jawab. Jawab apa? Atau di blog aja gak tau. Tapi lebih baik kita langsung ajak aja. Boleh. Siapa? Saya. Kita ajak panelis-panelisnya yang tadi sudah bertanya-tanya dengan Baca Press yang pertama pada hari ini. Sekarang Baca Press kedua. Betul. Kita panggil aja langsung loh ya. Langsung aja udah kita sambut. Ebi. Ebi. Ada Afu. Afu. Ada Zensa. Zensa. Dan Hanum. Hanum. Lu kenapa coman beok sih? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Anak muda-anak muda ini yang akan nantinya bertanya kepada Baca Press kedua pada hari ini ya. Betul. Guys, kita butuh kalian lebih nanyain lebih ke eh gitu aja. Siap. Iya, siap ya. Kalau ada orang-orang kayak yang motong-motong, itu jangan kalian marahin. Iya. Harus kita rangkul. Betul. Baru ditar. Jangan gitu. Yang penting awalnya rangkul. Oh baik ya. Didar tuh dikasih jempol gitu. Oh mantep. Bener. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang mendalam. Betul. Iya nanti untuk Pak Anies hari ini kita main game. Ah? Game-nya adalah jangan muter-muter. Iya. Jawabannya ya. Jawabannya. Betul. Apalagi pertanyaannya juga langsung dar-dar aja ya kita ya. Langsung ya. Oke kita udah bisa langsung. Mas Anies. Gimana langsung kita sambut aja. Mas Anies Baswedan. Sepuk tangan dulu semuanya. Baca play. Sepuk tangan. Sepuk tangan. Sepuk tangan dulu. Ini dia. Silahkan duduk. Sapa dulu panelis-panelis yang akan bertanya nantinya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Silahkan Bapak. Eh Mas. Mas Anies. Silahkan sapa dulu untuk teman-teman di IdeaFest dong. Sabar duduk dulu bos. Oh iya. Orang tuh ada satu-satu gitu. Mas Anies silahkan boleh sapa teman-teman kita yang udah hadir disini dan streaming. Oh oke. Saya sapa dulu. Boleh silahkan sapa dulu. Senang sekali bisa kembali ke IdeaFest. Pertama kali saya kesini tahun 2013. Time flies. 10 tahun kemudian kita ngobrol lagi disini. Mudah-mudahan ini menjadi tempat untuk kita bertukar gagasan. Tukar inspirasi untuk berkira kita semua ke depan. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah. Saya mau langsung pemanasan lagi. Sabar bos. Sabar bos. Saya ngeretekan. Saya udah gak sabar nih. Jadi gini sebenarnya kita terlalu ini gak sih kak? Terlalu kayak. Kayak kuliah ya. Enak pak banggunya. Enak-enak. Kalau yang ini nanti bapak harus mendapatkannya ya. Kalau ini sebenarnya kursi itu kursinya enak. Tapi kurang stabil. Oh kursi-kursi sekarang yang begini emang kurang stabil sih pak. Ini alahnya mau kemana nih? Apa? Alahnya mau kemana? Enggak ini gue ngasih tau beneran kurang stabil. Iya oke. Ngomongin soal kursi ini pak. Masih ada yang kosong gak di kementerian kabinet? Apa? Saya gak ngerasana. Siapa yang panik? Aku. Gini supaya kita lebih semangat. Kayaknya hari ini nanti dari panelis juga. Setiap kali yang mau bertanya boleh berdiri aja kali ya. Iya. Jangan duduk. Pak Anies juga kalau mau jawab boleh ke bawah panggung. Jangan. Di sini aja. Di sini aja. Tapi boleh berdiri, boleh jalan-jalan maksudnya. Supaya lebih santai. Betul. Anak muda itu harus berge? Berge lombang. Bergerak. Bang bergerak gitu ya. Oke. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu ya. Kasih. Mas Anies. Seperti tadi pertanyaan pertama saya ke Baca Pres. Pertanyaannya adalah, kan masih banyak nih anak generasi muda yang masih bodo amat terhadap politik dan pemilu untuk 2024. Apakah ada kerugian kepada negeri ini ketika anak muda-anak muda sekarang itu golput? Kerugian. Kerugian. Kerugian Pak. Kerugian. Itu maksud saya. R. 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 R ya. Dia seneng banget waktu Pak Anies dateng. Gak ada R-nya di namanya. Anies Baswedan bisa. Tadi sebelumnya saya yang present kalau dia yang ngomong bahaya. R-nya gak tersebut bahaya. Bahaya. Iya. Aduh. Aduh ya. Saya yang itu gak ikut-ikut mas. Saya yang ikut-ikut. Gini. Soal anak muda pemilu. Ketika ada pemilihan umum ya. Belpres dan lain-lain. Mungkin kan kita anggap ah satu suara. What? Does it matter? Iya. Tapi kalau satu suara itu berpikir does it matter? Dan ada 10 juta orang yang berpikir begitu. Maka that 10 million does matter. Dan kalau sekarang kita misalnya melihat dah biar diurusin orang lain. Itu mungkin dianggap biasa sampai ada kebijakan-kebijakan berdampak. Misalnya nih. Udah aja biar terserah ambil keputusan. Ternyata keputusan diambil uang kuliahnya mahal. Biaya pendidikannya mahal. Kesehatannya mahal. Itu keputusan politik. Jadi menurut saya anak-anak muda ikut menentukan. Ikut ambil pilihan. Tapi lihat apa yang ditawarkan. Apa rekam jejaknya. Apa rencananya ke depan. Dari situ tentukan bahwa ini akan berdampak bagi kita. Kalau diam kita akan menanggung konsekuensinya. Dan itu bisa mahal harganya. Tuh dengerin ya. Jangan golput. Bahkan bukan hanya anak muda. Petani aja nih. Petani, nelayan. Barangkali mereka menganggap ya saya gak usah ikut-ikut. Sampai satu ketika ada keputusan-keputusan soal pupuk. Soal jaring. Soal itu yang ternyata berdampak kepada dia. Nah sekarang orang mulai sadar. Lebih baik saya terlibat mengorganisir. Nentukan kami inginnya ABCD. Itu ditawarkan. Dan itu kemudian jadi bagian dari keputusan. Tepuk tangan dulu. Gitu ya berarti dari kita harus memilih. Harus memilih. Satu suara mungkin gak berarti. Tapi kalau 10 juta orang mikir gitu berarti jadinya. Bayangin seibu rupiah mungkin gak berarti. Iya. 10 juta. 10 juta. Boleh pinjem? Gak ada bos. Iya kan. Iya boleh 100 mas Anis. Siapa tau kan. Oke berarti kalau. Tadi kan mas Anis bilang. Kalau kita itu harus memilih cari lihat backgroundnya. Mencari segala informasinya. Kalau misalkan kita. Misalkan. Misalkan. Anak-anak muda disini kayak. Yaudah deh saya pilih Anis gitu. Apa dampak baiknya untuk anak generasi muda apa? Pertanyaannya bagus sekali. Anis bukan lu. Mas Anis. Mas Anis silahkan. Lu yang bilang bagus sekali. Lu ngeliat ke gue soalnya. Ini kan pertanyaan juga dari lu tadi. Tapi lu takut nanya aja kan. Bener. Iya mas Anis. Ya. Jadi gini. Anak-anak muda itu. Punya energi lebih. Perspektifnya baru. Ini bukan saya katakan karena disini banyak anak-anak muda aja. Tapi memang selalu begitu. Dan itu sebabnya. Saya senang sekali selalu bekerjasama dengan anak-anak muda. Dari mulai dulu. Ketika apapun kegiatan dikerjakan. Apa itu gerakan Indonesia mengajar. Gerakan turun tangan. Gerakan Indonesia membaca. Semuanya adalah melibatkan anak-anak muda. Jadi ke depan. Seperti kami kerjakan di Jakarta. Begitu banyak proyek-proyek di Jakarta. Dikerjakan bersama anak muda. Dan apa yang menarik. Selalu muncul terobosan baru. Yang tidak terfikirkan oleh generasi yang lebih tua. Anak muda selalu bawa kebaruan. Anak muda selalu bawa perspektif yang menyegarkan. Dan itu yang ditawarkan ke depan. Jadi pelibatan anak-anak muda. Kemudian sifatnya kolaboratif. Jadi kerja bersama. Setara. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Disusun sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi. Sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bagi anak-anak muda. Yang saya tawarkan kami sudah melakukan di Jakarta. Pendekatannya seperti itu. Jadi ini bukan akan. Tapi ini meneruskan yang sudah pernah dikerjakan. Keren banget loh. Jadi kalau gitu saya lanjut ke panelis aja. Lanjut ke panelis. Panelis apakah sudah ada pertanyaan? Silahkan. Selamat siang Mbak Hanis. Perkenalkan nama saya Zensa. Zeni pemimpin.id. Pertanyaannya sederhana Pak. Mungkin Pak Hanis boleh cerita. Kita kan masih muda nih. Pengen tahu. Ada gak sih Pak turning point pada saat seorang Hanis Baswedan muda. Dan sadar dan yakin bahwa dia siap menjadi pemimpin. Itu pertanyaannya. Tapi hati kamu. Jangan nyuruh dia cerita. Nanti 12 menit. Ya. Siap. Terangkan. Nah. Ya gini cerita. Masa. Masa. Lalu jadinya ya. Sebenarnya kalau diceritakan masa lalu tuh kesannya udah tua. Masih muda Pak. Saya sering balik bilang gini. Apa definisi muda sama tua? Gak ada definisinya. Bang Andi Noya ini masuk muda apa tua? Mudah dia. Marco. Ya. Marlo. Mudah apa tua? Mudah banget. Mudah banget. Mudah banget. Ada kali 10 juta. Mudah banget. Mudah banget. Mudah banget. Saya mudah apa tua? Jadi saya bilang gini. Kalau yang dia bahas adalah masa lalunya. Dia sudah tua. Tapi kalau yang dia bahas adalah masa depannya. Maka susungnya masih muda. Gitu kira-kira. Keren Pak. Cuman saya sekarang disuruh bahas masa lalu gitu kan. Saya cerita sedikit. Ketika saya SD. Kami bersama teman-teman. Membuat organisasi. Namanya Kelabang. Kelompok Anak Berkembang. Namanya Kelabang. Terus kegiatannya apa? Gak dari sepak bola. Badminton. Kemudian kita bikin kaos sama-sama. Bikin seragam. Panggil orang untuk menjadi coach. Dan kita jadi coach. Dan waktu itu saya kelas 5 SD. Tapi yang anggota itu adalah anak-anak kira-kira dari mulai SD kelas 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3. Waktu itu saya yang diminta jadi ketuanya. Memang saya inisiatornya pada waktu itu. Tapi waktu itu tidak terbayang sebagai pemimpin. Tidak ya bersama teman-teman saya mengorganisir. Begitu juga ketika SMP, SMA. Memang betul saya dipilih oleh mereka menjadi pemimpin. Tapi tidak kemudian ada perasaan oh ya saya ini adalah pemimpin. Kenapa? Dari awal saya di keluarga itu diberikan semacam bekal. Anggap semua itu setara. Anggap semua itu sama. Jadi kalaupun menjadi yang diamanatin untuk mengetuai. Jangan pernah anggap sebagai lebih tinggi. Dan itu kemudian karena dari awal begitu terbiasa menjadi pendekatannya egaliter, setara. Jadi itu pengalaman masa muda. Masa kecil ya. Bukan masa muda masa kecil. Ketika SD, SMP, SMA selalu berada di dalam amanat oleh teman-teman jadi ketua. Itu pengalaman saya ketiga dulu. Lanjut Pak ya. Kan dalam perjalanan pemimpin Bapak itu cukup menarik Pak ya. Tadi dari kecil, terus juga masa muda. Ada gak sih pernah merasa seorang Anies itu ragu? Atau sedang bingung atau vulnerable? Nah biasanya apa sih Bapak? Yang tips buat kita yang sering ragu sama diri sendiri? Atau mungkin ada sesuatu kebiasaan Pak Anies? Yang biasanya kalau lagi ragu saya ngapain? Ada gak Pak? Tumbuh itu sering dalam situasi dilema gitu. Kalau ambil keputusan ini konsekuensinya, ambil keputusan B itu sering kita alami. Tapi makin sering kita ambil keputusan, makin mudah kita memutuskan kemudian. Jadi ketika sekarang harus ambil keputusan walaupun besar tapi waktunya pendek itu lebih leluasa. Karena proses latihannya itu udah dikerjakan panjang. Ngalamin, dari mulai milih SMA, bahkan pada waktu itu saya tidak mendapatkan SMA yang saya inginkan. Gagal masuk SMA yang saya inginkan. Saya yang mengalami dilema saya harus ambil yang mana nih? Karena saya tidak dapat yang saya inginkan. Kemudian saya kepengen waktu itu masuk di fakultas teknik. Ternyata tidak bisa masuk ke fakultas teknik, saya harus ambil fakultas lain. Jadi selalu ada jalan-jalan di mana kita merasakan tidak meraih yang kita inginkan. Tapi pengalaman saya, keputusan yang kita buat karena gagal itu membuat kita dapat hikmah, dapat hal baru, dapat hal yang ternyata lebih baik daripada yang kita bayangkan akan kita dapat. Gitu kira-kira. Luar biasa. Luar biasa sih. Ya, Eby. Oke, halo Pak Anies, kenalin nama aku Abigail dari Warisab Indonesia dan Bijak Memilih. Mau bertanya, jadi di hidup ini kan Pak kita punya banyak tujuan-tujuan yang mungkinnya baik. Tapi sayangnya realitas di lapangan dan realitas kehidupan untuk mencapai sebuah tujuan yang mungkin dampaknya baik ini nih, mungkin harus melewati cara-cara yang quote-unquote bisa dibilang dilematis secara etis. Atau yang kurang baik. Kayak aku yakin Pak Anies pasti punya banyak visi, gagasan yang baik untuk Indonesia. Tapi semua itu kan percuma kalau gak menilakukan perubahan tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah, sayangnya mungkin tapi dalam berkampanye untuk memenangkan kontestasi ini mungkin harus ngelakuin hal-hal yang dilematis secara etis. Misalnya berkoalisi atau berteman sama grup tertentu karena masanya besar tapi mungkin mereka itu value-nya bertentangan. Terus abis mungkin berbagi-bagi atau goreng isu-isu sara karena itu populer di masyarakat. Bikin janji-janji yang wow yang masyarakat suka padahal mungkin mustahil untuk dilakuin atau tidak pernah diplan untuk dilakuin gitu. Dan waktu mungkin setelah menang governing pun itu kan banyak kompromi yang harus dilakukan untuk supaya mungkin tujuan itu bisa tercapai. Misalnya milih menteri, menterinya siap apakah yang paling kompeten yang ditaruh atau harus ada titipan gitu kan. Apakah harus merem-merem dikit ke kasus korupsi kelompok tertentu. Kalau enggak nanti gak bisa ngelakuin rencananya. Nah, jadi pertanyaannya aku tuh to what extent untuk Pak Anies hasil akhir yang diinginkan atau hasil akhir yang baik itu menjustifikasikan cara-cara yang mungkin kurang baik. Does the end justify the means to you? Thank you. Makasih Amigil, kita hidup dalam kenyataan dan hidup dalam idealita. Jadi dalam mengambil keputusan kita akan punya, kalau saya boleh sederhanakan nih, ada kuadran, empat kuadran nih. Garis vertikal dan garis horizontal, jadi empat kuadran. Ini yang vertikal, yang atas itu benar, salah. Ini value. Kemudian yang horizontal, itu baik, buruk. Ini konsekuensi. Kita seringkali hanya mau di satu kuadran, benar dan baik. Benar secara prinsip, baik secara konsekuensi. Dalam hidup, jangankan urus negara, suami istri aja kita akan ketemu dengan situasi gak mungkin dalam satu kuadran itu saja bukan. Jadi apa yang terjadi? Kita mungkin berada di kuadran kedua, mengerjakan yang benar tapi konsekuensinya tidak baik. Atau tidak boleh adalah yang di kuadran bawah nih, sudah tidak benar, buruk pula konsekuensinya. That's life. Nah, yang baik dan benar gak ada perdebatan. Tapi yang dua kuadran yang diagonal ini, disitu letak judgment, dan disitu letak leadership, disitu letak pengalaman, disitu letak kemauan mengambil risiko, disitu letak kepemimpinan diuji. Nah, ketika baik dan benar saja pakai SOP, sudah jadi itu pakai SOP, kenapa? Kamen baik dan benar. Nah, dalam kenyataannya tadi misalnya contoh, ketika harus berdialog dengan semua kalangan. Berdialog dengan semua kalangan, bahkan ketika bicara pendukung, pendukung itu semua spektrum. Yang diperhatikan biasanya hanya satu dua, padahal spektrum pendukung itu banyak. Nah, ketika bertugas, apa yang dikerjakan? Bertugas bukan bergantung yang mendukung, bertugas bekerja berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, akal sehat, sains, dan aturan perundangan. Itulah prinsip dalam mengambil keputusan. Dan itu yang kami gunakan. Nanti akan ketemu situasi. Harus ada aspirasi ABC untuk posisi menteri, untuk posisi kepala ini, kepala itu. Kita nanti akan ngadepin dilema tadi. Nah, dilema tadi itu dijelaskan, dikomunikasikan, dan dibuatkan kriteria sehingga bisa menjadi parameter pengambil keputusan yang predictable. Jadi, Amegel, kita tidak berada dalam situasi hanya ambil idealita saja. Kebanyakan dari kita maunya yang baik dan benar saja. Padahal dalam hidup tidak mungkin hanya baik dan benar. Bahkan dilema paling serhana gini, jalan Sudirman, itu satu arah. Di perempatan Semanggi, ada sebuah rumah sakit di situ. Misalnya nih, terus ada kejadian kecelakaan, di mana orang yang celaka harus dibawa ke rumah sakit. Dan jalannya itu macet, jalan berlawanan arah, itu jalan yang kosong. Apa harus Anda kerjakan? Menunggu macet dan yang kecelakaan sampai ke sana terlambat. Atau Anda ambil jalur yang berbeda, salah secara prinsip, tapi baik secara manfaat. Anda ambil keputusan itu. Saya ambil jalan yang melawan dengan arus, karena saya mau menyelamatkan orang yang kecelakaan supaya cepat sampai ke rumah sakit. That's judgment. Bagus sekali poin. Dan jangan cepat-cepat, ah ini the end justify the means. Sebentar, sebentar, sebentar. Can you argue that to someone yang sudah dying? I don't think you will argue that. Jadi jangan juga dibuat generic. The ends justify the means. Nah kalau endsnya menyelamatkan nyawa, let's do it. Kebayang ya? Nah inilah letak judgment. Jadi saya pegang ada empat kuadran, yang kuadran pertama itu paling ideal, yang kuadran di ujung diagonalnya dihindari, yang dua itu gunakan judgment dan itulah kenapa harus ada leadership. That's the answer. Tepuk tangan dulu. Sekali tepuk tangan sekali. Bagus banget. Silahkan, silahkan panelis. Lanjutkan, kita langsung hajar, hajar. Hajar, hajar, hajar. Oke siap. Pak Anies, Assalamualaikum, saya Hanum Banis. Assalamualaikum. Dari Liputan M. Pak Anies, kita bicara tentang core-nya Pak Anies tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia sampai saat ini, kita gak bisa nutup mata teman-teman semua yang ada disini dan juga Pak Anies bahwa masih jauh dari kata-kata berkualitas Pak Anies. Pak Anies setuju? Pendidikan kita? Iya. Kalau bicara overall, ya. Iya setuju, oke. Pertanyaan saya adalah Pak, sebelum kepertanyaan, kita ngomongin soal uang Pak. Kalau sekarang indikatornya mau dapet sekolah bagus harus bayar mahal. Semakin bagus sekolahnya, semakin mahal bayarannya. Terus juga akhirnya teman-teman yang gak bisa mendapatkan uang atau orang tuanya bekerjanya ekonomi kelasnya di bawah, akhirnya anak-anaknya lebih dipilih untuk lo kerja aja deh daripada sekolah, gue gak punya duit, kata ibu bapaknya gitu. Akhirnya banyak sekali kejadian seperti itu gitu, terutama di daerah di Jakarta pun juga banyak. Nah, ketika kita percaya bahwa sekolah itu adalah untuk membangun manusia, faktanya sekarang yang kita lihat sekolah itu fungsinya untuk mencetak pabrik pekerja Pak Anies. Lulus sekolah dipertimbangkan untuk dapat gaji yang lebih gede daripada yang gak lulus sekolah, gitu. Tapi yang pertanyaan kita semua adalah generasi sekarang mungkin bertanya-tanya, semua yang sekarang lagi sekolah, mungkin 10-20 tahun ke depan mereka yang akan leading, mereka yang akan memimpin negara ini Pak Anies, mereka akan menjadi orang sekarang generasi saya dan teman-teman yang ada di sini yang milenial terutama, kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi artificial intelligence. Kita tidak dipersiapkan untuk melek digital semuanya berjalan dengan yaudah dengan waktu apa yang kita lakukan berproses itu yang kita dapatkan, gitu. Jadi kita gak siap, nah apakah untuk next generasi pembelajaran dari generasi kita, apa yang akan Pak Anies lakukan dan mempersiapkan mereka untuk lebih visioner. Ketimbang marketing bisnis aja udah Pak Anies sekarang, anak-anak TK aja udah diplotin ketika mereka udah gede, mereka akan menjadi customer yang seperti apa. Apakah di pendidikan ada sistem seperti itu, itu yang kita butuhkan. Makasih Pak Anies. Ya jadi pertanyaannya apa Hanum? Adalah bagaimana ketika kita zaman dulu aja kita tuh gak dipersiapin untuk menghadapi apa yang kita hadapi sekarang. Anak-anak nanti gimana jangan sampai mereka cuma jadi sekolah, cuma dipersiapkan untuk mencetak para pekerja doang, gitu. Setuju, setuju Hanum. Jadi gini, kalau kita bicara overall memang secara umum kualitas kita masih rendah, banyak indikator-indikator menunjukkan itu. Tapi jangan pesimis, karena di kita ini ukurannya besar. Selalu kalau dibuat indeks kita pasti akan kalah dibandingkan tetangga yang lain. Ada Singapura, ada Malaysia, kalau dibuat indeks kalah. Karena jumlah siswa kita ini lebih dari 50 juta, jadi selalu rata-ratanya kalah. Tapi kalau diambil 20 persen terbaik kita, itu jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Singapura. 20 persen itu lebih banyak daripada yang ada di Malaysia. Jadi kita gak akan kalah dalam kompetisi dengan mereka, karena stok kita cukup banyak. Itu optimismenya. Yang menjadi kita khawatir, ini 80 persen ini. Contohnya saja, tadi saya sebelum naik ke sini, saya lihat data nih soal milenial. Saya sempat tunjukin ya tadi, Marco Marul, biar gak salah saya coba lihat ini ya datanya Hanum. Jadi saya ingin sampaikan di sini soal terkait dengan pedikan ini data serhana saja. Milenial sekitar ini 86 juta. 40 persen lulusan SMA dan 40 persen lulusan SD SMP. Yang sarjana 14 persen. Tapi 14 persen dari 86 gitu, itu lebih banyak daripada yang ada di Singapura, lebih banyak daripada yang di Malaysia. Itu potret. Nah sekarang bagaimana ke depannya? Saya rasa nomor satu, biaya pendidikan itu mahal. Education is expensive, but stupidity is more expensive. Education is expensive, but ignorance is more expensive. Jadi pendidikan memang mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Nah kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Dan kalau boleh saya tambahin, dan kesehatan. Karena itu satu paket. Kualitas manusia itu bukan hanya pendidikannya saja, tapi kesehatan. Jadi kesehatan dan pendidikan, alokasi yang diberikan ke sana jangan dipandang sebagai biaya. Tapi dipandang sebagai investasi. Kalau investasi, maka kita menentukan mau dapat apa besok. Nah kalau kita invest di pendidikan itu kecil, ya jangan harap dapat kualitas yang baik. Sama juga kita kalau invest di apapun lah. Kalau kita pilih yang sepele-sepele, ya nanti dapatnya juga yang sepele-sepele. Jadi menurut saya investasi itu. Sehingga biaya pendidikan yang ditanggung oleh keluarga bisa diturunkan. Nih ya Hanum, serahan aja. Kenapa sih keluarga harus membayar biaya pendidikan tinggi? Karena negara mengurangi porsinya. Saya nih ketika zaman kuliah dulu, saya bayar 97 ribu rupiah SPP-nya per semester. Ongkosnya berapa? Per semester 1 juta rupiah. Yang 900 ribu dibayar oleh negara. Ketika negara mengurangi beban itu, misalnya nih negara hanya bayar 300 ribu, maka yang 700 ribu harus ditanggung oleh orang tua saya. Nah ini yang menurut saya harus dikembalikan lagi. Bahwa negara yang harus memberikan alokasi yang cukup untuk biaya pendidikan sebagai investasi agar rumah tangga-rumah tangga tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk pendidikan. Itu perspektifnya. Nah itu satu tentang biayanya. Apa dari mulai paut, ini pendidikan paling penting, usia dini sampai pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua soal materinya. Saya setuju sekali, Hanum, soal pendidikan itu jangan sekedar menyiapkan tenaga. Memang pendidikan tujuannya bukan menjadikan orang siap kerja, pendidikan itu mengembangkan potensi yang ada. Tadi mungkin sudah bicara sebelumnya di sini nih, ada Bu Ela mungkin masih di sini yang bicara soal pendidikan. Itu mengembangkan potensi dan yang harus ditumbuhkan adalah karakter. Itu yang paling dasar, karakter moral maupun karakter kinerja, itu yang paling utama. Dan ditumbuhkan, jangan dicetak, karena anak-anak kita tidak untuk dicetak. Anak-anak kita punya potensi, mereka hanya perlu ditumbuhkan potensinya. Nah kalau pendekatannya adalah menumbuhkan karakter, nantinya karakter apa yang paling penting yang mereka miliki? Tadi saya disembahikan karakter moral maupun karakter kinerja, yang terakhir Hanum cerita, tidak dipersiapkan untuk menghadapi A, B, C. Kita memang ke depan harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi pembelajar, learner. Pembelajar itu punya kemampuan untuk to learn and to unlearn. Untuk bisa melakukan keduanya. Sehingga ketika ada AI, dia akan belajar untuk bisa memanfaatkan AI. Ketika ada teknologi-teknologi baru, dia akan belajar memanfaatkannya. Nah kemampuan learning ini, menjadi learner ini, ini yang paling kunci. Sehingga kalau kita lihat negara-negara sudah bergerak nih, dulu ada istilah negara maju itu industrialized, advanced country, industrialized country, kemudian first world. Sekarang banyak negara menyebut dirinya kalau disebut maju apa? A learning nation, a learning country. Itu artinya negara yang terus-menerus akan keep up dengan perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, bukan mengajarkan sesuatu yang pasti besok terjadi. We cannot predict the future. 10 tahun yang lalu gak ada yang membayangkan AI seperti sekarang. Jadi kalau kita mendidik anak kita 10 tahun lalu juga gak tau. Tapi kalau kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi learner, apapun yang terjadi di depan, dia akan bisa mengantisipasi dan memanfaatkan. Gitu kira-kira jawabnya. Baik, bagus sekali. Berbobot sekali ya. Iya berbobot ya, sangat menarik. Betul. Hanum-Hanum puas dengan jawabannya? Puas ya, oke. Oke, izin lanjut. Pak Anis selamat siang. Nama saya Afu Pak dari Bijak Memilih dan dari Think Policy. Afu Pak. Iya halo Pak. Pangling Afu. Jadi kami kan banyak berurusan dengan orang muda tadi Pak ya, yang katanya mau di-engage dan seterusnya. Dan isu-isu yang kami fokuskan memang adalah isu-isu yang kami sebut intergenerational Pak. Jadi ini isu-isu yang membuat khawatir orang muda khususnya karena ada elemen transisi ke masa depan. Jadi tadi disebutkan beberapa misalnya transisi digital gitu, apa ketidakpastian-ketidakpastian yang muncul dari situ. Tapi juga tidak kalah penting tentu krisis iklim gitu ya, yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak orang muda gitu. Cuma yang semakin bikin anxious tuh Pak adalah banyak diantara masalah-masalah ini tuh solusinya sangat atau masalahnya sangat sistemik. Sangat intertwine dan tidak semudah itu menyelesaikannya. Sampai belum tentu satu orang, gak boleh nyebut kampanye tadi kan ya, satu orang pemimpin manapun. Nah, satu orang pemimpin manapun belum tentu bisa menyelesaikan. Karena masalahnya much bigger than one authority figure gitu, masalahnya sangat sistemik. Constraint-constraintnya sangat berhubungan dengan berinteraksi dengan berbagai stakeholder, berbagai kepentingan, yang itu sangat-sangat kompleks. Nah, kata kuncinya platformnya Pak Anies ini kan salah satunya perubahan atau pembaruan, tadi ajak orang muda dengan ide-ide baru. Bagaimana caranya atau apa rencana Pak Anies gitu ya untuk membawa pembaruan atau perubahan ini ketika banyak masalah-masalah itu tidak bisa sekedar diselesaikan dengan ganti pemimpinnya saja Pak. Tapi masalah-masalahnya sangat-sangat sistemik gitu. Apa solusi-solusi sistemik yang Pak Anies bisa perkenalkan ke kita semua terutama untuk isu-isu intergenerasional tadi khususnya krisis iklim salah satunya. Terima kasih. Silahkan Pak. Terima kasih. Keputusan satu orang saja. Nah, saya malah mau katakan ini pendekatan yang sejak republik ini didirikan itu kita adopsi. Namanya gerakan. Republik ini tidak didirikan sebagai program. Republik ini didirikan sebagai gerakan. Coba bayangkan kalau program. Hanya keputusan Soekarno, Hatta dan kawan-kawannya di BPPKI. Kemudian rakyat menonton. Enggak tuh. Apa yang harus kita ambil lagi dari semangat itu? Semangat kalau bahasa sekarang kolaborasi. Negara jangan memonopoli urusan seakan-akan hanya milik negara. Lalu dalam negara hanya pimpinan-pimpinan saja menentukan. Bukan. Justru pendekatannya harus kolaborasi. Pendekatannya mengajak kepada semua. Kalau saya sebut dengan istilah sekarang juga movement based solution. Solusinya itu gerakan dan lingkungan hidup adalah salah satu isu yang bisa dikerjakannya lewat gerakan. Itu salah satu contoh. Dalam gerakan ada program. Tapi sebesungguhnya yang lebih besarnya adalah gerakannya. Jadi saya melihat apa sih cara membangun gerakan itu. Membangun gerakan itu begini. Menurut pengalaman selama ini kami lihat. Membagikan perasaan pemilikan atas masalah. Masalah itu jangan dianggap milik negara saja. Masalah itu dianggap milik semua. Jadi let's own the problem. Kalau Anda merasa memiliki masalah itu maka Anda akan mau terlibat di dalam menyelesaikan masalah. Tapi kalau Anda enggak merasa bagian dari masalah, ya Anda enggak mau ikut menyelesaikan masalah. Nah hari ini seringkali kita ketemu dengan pemerintahan yang minta kepada rakyatnya tugas Anda cuma dua. Coblos saat pemilu, pilpres, pilkada dan bayar pajak. The rest let us do it. Tidak, harusnya kita mengajak kepada masyarakat yuk terlibat di dalam pengambilan keputusan, dilibatkan di dalam diskusi, dilibatkan idenya bukan partisipasi tapi kolaborasi. Nah kami melihat dengan pendekatan gerakan itu maka masalah yang besar itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi pendekatannya gerakan. Follow up ya, jadi makasih Pak Anies jawabannya. Memang indah ketika kita bicara tentang kolaborasi semua owning problemnya. Cuma kenyataannya balik lagi ke masalah-masalah sistemik tadi ya, baik itu perubahan iklim, transisi digital, inklusi sosial. Itu relasi kekuasaannya atau sumber daya di dalam proses kolaborasi kan tidak setara. Ketika masyarakat diajak untuk ikut owning the problem dan jadi part of solution itu satu hal Pak. Tapi gimana kalau di dalam kolaborasi movement ini memang ada pihak-pihak atau sumber-sumber dari masalahnya sendiri Pak yang gak mau owning the problem atau doesn't see the problem the same way. Dan begini, yang sering tidak mau kolaborasi itu pemerintah. Pemerintah itu paling enggan, saya merasakan betul. Saya pernah merasakan kita di Jakarta mencoba mengubah, yang lebih sulit berubah itu birokrasinya, bukan warganya. Kalau warganya mau kolaborasi, pemerintahnya gak terbiasa kolaborasi. Pemerintah itu kebiasa ngerjain sendiri. Koliter Pak, koliter, sendiri aja gitu. Iya, kebiasa ngerjain sendiri. Sama kepentingan-kepentingan lain juga Pak, banyak di dalam prosesnya. Betul, saya kasih contoh ya. Kami di Jakarta itu ketika harus membangun kampung-kampung, itu kita terbiasa dengan pemerintah datang, menyiapkan program, misalnya bangun pengerasan jalan, pengecoran jalan-jalan di kampung-kampung. Itu kita kerjakan sendiri, warga menonton. Kami ubah kemarin pendekatannya, dalam pengadaan barang itu ada tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1 itu dikerjakan oleh dinas, tipe 2 itu oleh kontraktor, tipe 3 dan 4 itu oleh masyarakat. Nah kami mengerjakan tipe 3, tipe 4, yang enggan siapa? Birokrasi. Nanti repot pertanggung jawabannya. Apa tipe 3, tipe 4 itu? Uangnya, dananya diberikan kepada ketua RW setempat, ketua RW setempat merapatkan dengan seluruh warga untuk membangun yang membangun mereka. Anggarannya dari kita, mereka yang belanja bahannya. Apa yang terjadi? Kualitas yang dibangun jauh lebih baik daripada kualitas yang dibangun oleh pemerintah sendiri. Karena mereka merasa this is our money. Dan Jakarta, Jakarta satu-satunya kota, satu-satunya provinsi yang mau mengadopsi pengadaan barang tipe 3, tipe 4. Nanti Anda boleh cek itu namanya tipe 3, tipe 4. Kenapa? Karena itu tipe gerakan diberikan yang enggan siapa yang enggan? Birokrasi. Birokrasi kepengennya kerjain sendiri atau kasihkan kontraktor. Tapi pola ini memberdayakan masyarakat, mereka yang menyelesaikan sendiri. Nah urusan lingkungan hidup sebenarnya banyak yang kita bisa kerjakan begitu. Berikan kepercayaan itu kepada masyarakat. Bahkan kalau Anda lihat rumah-rumah susun yang baru dibaru, apakah akuarium, bukit duri, itu mereka bekas gusuran, kita bangunin kampung-kampung itu, perumahan. Apa yang terjadi? Pengelolaannya tidak kerjakan oleh negara. Mereka membuat kooperasi, kemudian mereka yang mengurus apartemen itu atau rumah susun itu bukan negara yang mengurusnya. Berikan kepercayaan itu kepada rakyat. Karena rakyat sesungguhnya mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Tinggal trust itu diberikan. Nah pendekatan inilah yang menurut saya harus diberikan. Pasti kita akan ketemu dengan situasi penyimpangan, itu fungsi pengawasan. Mau dikerjakan oleh siapapun kalau gak ada pengawasan juga bisa ada penyimpangan. Tapi jangan kita berprasangka bahwa setiap dititipkan pada rakyat nanti akan meleset. Lebih baik dikerjakan oleh negara. Nah urusan lingkungan itu justru sebaliknya. Lalu lingkungan kita banyak persoalan muncul karena negara. Karena pelaku-pelaku besar di sini justru sekarang saatnya untuk give the opportunity for the people untuk involve, engage, and action. Gitu kira-kira. Mantap sekali. Kalian juga banget ya lo ya. Ternyata emang dikasih ke rakyat. Iya. Nih ada anggaran gue kasih ke rakyat, kata Pak Anies lebih bagus. Itu emang kalau anggaran yang dipakai semua bisa semuanya lebih bagus. Eh 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 ini mau nyentuh mana nih? Gak ada maksudnya emang harus kolaboratif. Panelis lain mungkin ada yang mau bertanya lagi mungkin lebih kita fokusin ke hal-hal yang genting gitu. Kayak apa loh? Apakah korupsi, polisi, kabinet. Gak ada atau apa ya masih mental health gitu apa kayak. Ada yang mau nanya. Wah kamu lagi. Waduh part 2. Maaf, keluarga Sumatera Barat kita tunda dulu ya. Iya. Oh Afu mau nanya. Afu mau nanya. Maaf ya masih agak ini dulu. Tadi mungkin agak berhubungan tapi beda. Jadi Pak bijak memilih itu juga movement. Tadi senang dibilang gerakan. Jadi kita emang gerakan dari orang muda untuk orang muda. Yang salah satu tujuannya sebenarnya pendidikan politik. Jadi banyak hipotesis kami adalah ketika tadi Marlo Marco bilang mungkin orang muda gak terlalu atau apatislah terhadap proses. Karena gak kenal proses politik itu seperti apa sih gitu. Jadi kami lewat website bijak memilih kasih informasi nih misalnya fungsinya partai harusnya apa sih. Terus selama ini koalisi-koalisi antar partai itu seperti apa. Voting history partai-partai seperti apa sebagai bagian dari proses politik. Pertanyaannya Pak, kalau Pak Anies bisa berefleksi 25 tahun ke belakang. Kita berdemokrasi bisa dibilang ya 25 tahun. Apa sih masalah utama atau biggest flaw gitu ya. Di dalam sistem politik atau proses demokrasi di Indonesia. Yang bikin banyak orang muda juga kayak oh kayaknya hasilnya gitu-gitu aja. Maksudnya proses politik itu kayaknya isinya diisi keruh gitu ya. Kayaknya isinya orang-orang yang punya rebutan kekuasaan aja. Nah apa sih masalah di sistemnya yang sebenarnya bisa diperbaiki bersama itu Pak. Keruh, rebutan dan lain-lain. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang unik hanya di dalam politik ya. Jadi saya pernah ketemu teman-teman mahasiswa waktu saya masih di kampus. Saya tanya nanti kalau udah lulus mau kemana? Saya insya Allah bisnis Pak. Bagus bisnis. Enggak tertarik masuk politik. Terus dia ngeliat saya itu kayak politik gitu. Enggak Pak saya enggak berminat ke politik. Saya tanya kenapa? Saya juga enggak di politik. Saya di kampus dosen. Enggak Pak politik itu kotor. Politik itu penuh dengan intrik. Oh oke. Kalau bisnis bersih ya? Kalau bisnis enggak ada intrik ya? Kalau bisnis aman dan damai ya? Enggak. Coba tanya kompetisi paling ketat di masyarakat apa? Alphamart, Indomaret. Iya itu paling ketat. Di mana mereka bikin cabang muncul cabang berikutnya. Starbuck. Satunya apa? Ovi Bean. Di mana-mana tuh? Kompetisi antar koran. Media masa itu pengiriman koran. Semua orang yang bekerja di koran pasti tahu. Pengiriman koran itu kompetisinya sangat ketat di bandara. Siapa datang duluan di tempat itu. Jadi kompetisi itu di mana-mana begitu. Bedanya kompetisi di bisnis tidak masuk di koran-koran halaman depan. Tapi ketika kompetisi politik masuk di koran-koran halaman depan. Betul sekali. Baik itu apa bedanya. Maksud saya sekarang saya tanya nih SCTV. Emang enggak kompetisi sama yang lain? Kompetisi. Kompetisi lah. Idea fast. Enggak kompetisi dengan yang lain. Kompetisi lah. Kompetisi. Kompetisi ada di mana-mana. Tapi tidak semua kompetisi itu diumumkan dan dibicarakan di mana-mana. Betul tidak? Jadi saya teruskan dikit. NGO cari funding. Oh cari funding. Kompetisi juga. Kompetisi is everywhere. Nah lalu apa yang kemudian reflektif nih? Kita sudah melakukan demokratisasi. Dimulai puncak perjuangannya tahun 98. Kenapa saya katakan puncak perjuangan? Karena perjuangan menuju demokrasi itu bertahun-tahun. Di 98 ketemu momentumnya. Kemudian terbuka pintu itu. Ada demokratisasi. Apa yang terjadi? Desentralisasi dilakukan. Otoritas yang asalnya di tangan Jakarta digeser ke daerah. Itu satu aspek. Yang kedua. Yang asalnya berpusat di satu partai menjadi multi partai. Yang asalnya terpusat di satu institusi presiden menjadi multi institusi. Di Indonesia ini. Ada DPR, ada BPK, ada semua tuh. Yang asalnya terkunci di dalam satu. Jadi aspek pembukaan kekuasaan itu lengkap. Pemilu. Yang asalnya pasti partai yang menang itu satu itu. Kemudian berubah menjadi tidak jelas siapa pemenangnya. Kan itu terjadi karena pemilu. Nah apa yang missing di situ? Kalau menurut hemat kami salah satu. Bukan satu-satunya. Salah satu yang missing adalah political party financing. Political party financing. Karena kita tidak mereform itu. Kita gak mereform. Bikin idea fest ini ada ongkosnya tidak? Ada. Ada biayanya. Mengoperasikan kantor ada biayanya. Mengoperasikan organisasi ada biayanya. Nah mengoperasikan organisasi politik itu. Tidak direform bagaimana kita membiayainya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang berada di partai politik harus cari uang sendiri untuk membiayai itu. Semuanya harus mencari uang sendiri. Dan apa yang terjadi? APBN, APBD dimana-mana. Nah kemudian kita lihat ini. Di DPRD, di DPR. Semua harus mencari aktivitas-aktivitas yang mungkin memberikan return. Ya bukan kemudian mengambil kasar. Bukan. Tapi selalu ada potensi dimana ruang untuk fundraising dan lain-lain itu tidak terbuka. Nah menurut saya Indonesia bukan satu-satu negara yang menghadapi demokratisasi. Negara-negara lain sudah melakukan itu. Negara demokrasi lain itu ada party financing. Ini ada teorinya, ada prakteknya. Tinggal Indonesia mau melakukannya apa tidak? Kita dulu tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kepolisian. Kasian. Polisi itu harus bekerja di lapangan tanpa perlu anggaran. Sekarang sudah dialokasikan yang cukup. Sehingga mereka bisa beroperasi dengan, bisa berkegiatan dengan ditutup anggaran yang cukup. Nah menurut saya aspek yang harus dibereskan di Indonesia hari ini adalah political financing. Unsurnya adalah political party financing. Dan bila itu dikerjakan, maka insya Allah proses politik kita menjadi jauh lebih sehat ke depan. Baik, baik. Hanu mau nanya lagi? Menyambung, menyambung. Kamu doya nanya ya? Iya bener. Boleh. Kerjaan hari-hari kita pak. Bener. Silahkan. Pak Anies, menyambung dari yang tadi Pak Anies bicarakan. Berarti bisa kita simpulkan bersama bahwa ongkos politik itu mahal adanya ya Pak Anies. Tapi pak, kalau ngomongin soal modal pemilu yang mihil banget pak katana sekarang. Kayak modal untuk bisa maju di legislatif ataupun pencapresan tuh mahalnya gila-gilaan. Dan akhirnya yang udah pada jadi pada korup pak. Korup alasannya buat balikin modal gitu. Buat balikin modal ke partai, ke investor atau siapapun itu. Pak Anies setuju dengan ini? Tidak setuju dengan pandangan bahwa harus kembalikan modal. Bahwa itu harus dibiayai iya. Dan ketika harus dibiayai untuk apa? Misalnya, kalau misalnya maju pilkada. Maka untuk kabupaten ini menjadi lebih baik. Untuk kota ini menjadi lebih baik. Tapi bukan sebagai hutang. Bahkan ketika dulu saya maju di Pilkada Jakarta, ada yang membelikan hutang. Dan saya minta, hutang ini boleh saya berhutang untuk biaya. Tapi kalau saya menang, maka hutangnya dianggap lunas. Kalau saya kalah, maka saya akan bayar hutang ini. Kenapa begitu? Karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan. Kalau di luar pemerintahan, saya boleh cari uang untuk bisa menutup hutang saya. Tapi kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan dan harus membayar hutang untuk biaya politik itu. Clear di situ. Betul. Dan sebenarnya, Bang Marlou menurut aku, saya dulu tidak pernah ingin menceritakan ini. Ini gara-gara dokumen ada yang membuka saja keluar. Jadi saya terpaksa ceritakan. Viral ya Pak. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa ya biayanya mahal, tapi kalau itu tidak diatur, diatur apa? Diatur batasannya. Harus ada, ceilingnya itu harus ada. Karena kalau tidak ada ceiling itu infinite. Infinite itu artinya tidak ada batas. Batasnya cuma langit. Dan kalau batasnya cuma langit, maka apa yang tadi Hanum ceritakan bisa terjadi. Jadi kepada siapapun yang mendukung, ini adalah untuk lebih baiknya kota ini, lebih baiknya provinsi ini, atau lebih baiknya negara ini. Dan kita membutuhkan untuk kampanye. Tapi bukan sekedar untuk nanti ketika sudah di pemerintahan membayar. Nah praktek yang selama ini terjadi, banyak sekali yang ceritakan seperti Hanum ceritakan. Itu sebabnya kenapa tadi saya bilang pada Afu pertanyaan dia, inilah problem utama yang belum selesai. Soal parti, financing, political financing. Ini harus diselesaikan. Selama itu belum diselesaikan, maka kita akan selalu ketemu dilema-dilema yang seperti yang diseritakan tadi. Terima kasih, terima kasih, Pak. Belum bobot sekali, tepuk tangan dulu dong. Kita santai dulu. Nah karena dualsinya sudah mau habis, apakah ada pertanyaan terakhir dari panelis? Atau saya lempar ke penonton? Jangan-jangan, panelis saja, panelis. Panelis saja, panelis. Siapa tahu. Aku deh. Iya, boleh. Abigil. Mau tanya tentang isu kebebasan berpendapat, Pak. Jadi, menurut aku ini kan kayak dari tadi tuh, Marco Marlo ketakutan gitu kan ya. Kayak, aduh saya khawatir apa segala gitu. Nah ini clearly ada fenomena yang namanya yang self-censorship yang terjadi. Jadi menurut aku isu kebebasan berpendapat itu ada mungkin dua layer. Yang pertama itu hukum, yang masih banyak yang disalahgunain, yang karena mungkin multi interpretatif jadinya bisa ditarik-tarik jadi yang dibilangnya karet. Tapi yang kedua itu juga ada kultur sih, yang dimana kebanyakan yang saling melapor itu kan warga melaporkan warga. Bukannya pihak yang berkuasa atau pejabat yang mungkin disinggung itu yang melaporkan. Tapi relawannya atau mungkin siapanya lah, pokoknya warga melaporkan warga. Nah, apa langkah konkret dari Pak Anies untuk ngebetulin ekosistem kebebasan berpendapat Indonesia ini supaya lebih healthy, baik dari hukum dan kultur itu? Makasih, Amigel. Jadi saya sependapat sekali, kita ini sudah tidak boleh lagi punya rasa takut di dalam mengungkapkan pendapat. Dan saya pernah ditanya pada waktu itu soal kebebasan ini. Saya bilang, selama di publik kita masih menyebut nama Indonesia dengan istilah Kanoha Wakanda, maka kita masih punya masalah dengan kebebasan berbicara di tempat ini. Betul, betul, betul. Boleh, mau nyebut Jakarta. Terus nyebut Jakarta juga pernah ada nyebut Jakarta itu apa? Konoha. Konoha. Ada juga nyebut macam-macam lah gitu. Sekedar gak? Nah, menurut saya gini, harus diubah itu. Satu soal aturannya. Ada peraturan-peraturan undang-undang yang karet sifatnya. Yang bisa digunakan untuk apa saja, siapa saja oleh pemegang kewenangan. Nah, ini menurut saya harus diubah undang-undang itu, supaya ada perasaan kebebasan. Yang kedua, pemegang otoritas yang dikritik, jangan biarkan ada praktek-praktek tuntutan-tuntutan kanan-kiri. Jadi, Amigel, saya mau tunjukkan rekam jejak. Kami di Jakarta, kurang apa kritiknya, kurang apa cacimakinya, kurang apa framingnya. Pernahkah ada yang dibawa dalam penuntutan? Nol. Kami tidak pernah menuntut siapapun untuk apapun yang dikatakan. Nol. Nol. Dan ketika ada salah satu dari teman kita yang mau melakukan itu, maka kami bilang, don't do it. Just don't do it. Jadi, jangan kemudian, oh bukan saya kok, itu kan relawan saya. Ya, sama saja. Sama saja. Sama saja. Don't do it. Jadi ketika bilang jangan, jangan setengah-setengah. Ketika ada yang melakukan, no, no, please don't. Kenapa? Karena itu akan merusak iklim. Tapi kita juga ketemu, Amigel, situasi dimana sudah diberitahu jangan dan ngotot terus. Kita gak dalam posisi bidang ngatur perilaku orang. Tapi kita tunjukkan bahwa secara prinsip kami ingin agar siapapun boleh mengatakan apun. Tetapi ada batasnya. Apa batasnya? Tidak melanggar sikap membahayakan. Kalau itu membahayakan, membahayakan itu membahayakan ancaman fisik, kekerasan. Nah, itu lain cerita. Tapi selama itu ungkapan pikiran, sekedar ungkapan pikiran, maka itu sesuatu yang harus dihormati, dihargai. Dan ini, Amigel, bukan saya katakan sekarang saja. Dari dulu ketika tugas di Jakarta selalu bilang, apapun dikatakan orang terhadap Gubernur Jakarta, itu dicatat, tapi tidak perlu diproses secara hukum. Karena biarkan nanti sejarah yang akan menilai apa yang dikatakan oleh dia dan masyarakat. Baik. Tepuk tangan sekali lagi itu jawabannya, Pak Mas Hanis. Tepuk tangan semuanya. Jadi gitu-gitu bebas beropini ya ternyata. Betul. Baru tahu saya. Kenapa? Bebas beropini. Kamu jangan bikin panik dong. Iya, kalau gak ditangkap biasanya dicepuin gitu aja sih. Ah, waktu kita udah habis tapi. Nah, soal cepu, saya udah gak boleh jawab. Gak boleh, gak boleh. Terima kasih atas waktunya, Mas Hanis. Terima kasih juga untuk Pak Hanis. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semua. Ada kita lempar pertanyaan? Ada. Bercanda. Baik, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis ternyata. Terima kasih semua yang sudah hadir dan mendengarkan. Kita lempar balik ke MC kali ya. Mas Hanis boleh turun, Pak Hanis boleh diem sini sampai malam. Jangan. Gak turun juga, silahkan turun juga. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Marco Marlo dan juga Pak Hanis, Pak Suedan, teman-teman semuanya. Big round of applause untuk sesi kita yang kedua nih. Makin dekat dengan calon pemimpin Indonesia. Di Ask Me Anything bareng Marco sama Marlo. Wow, sudah langsung siap-siap nih kayaknya. Dan setelah sesi ini, asik nih ya. Nih, jenzy banget kita banget anak muda ya foto-foto. Dan teman-teman tolong nanti doorstopnya ada di luar atau di depan pintu dari assembly hall ini. Mohon beratur teman-teman yang audiens menurut saya untuk bisa ketemu misalnya mau foto-foto ada di doorstop nanti di depan assembly hall.